Menteri Sosial Republik Indonesia, Julia Ribatubara, memantau langsung penyerahan bantuan sosial tunai tahap 3 kepada ratusan warga di Desa Benda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di desa ini sebanyak 410 warga yang berhak menerima bantuan sosial dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang disalurkan melalui Kementerian Sosial dengan nilai sebesar Rp600.000. Sementara Desa Kuta Jaya, Kabupaten Sukabumi, sebanyak 531 keluarga untuk penerima manfaat. Dalam kunjungan ini pihaknya ingin memastikan tepat sasaran dengan data yang tidak tumpang tindih. Untuk selanjutnya, pemerintah akan memberikan bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 sampai bulan Desember. Menuju ke Kabupaten Sukabumi melihat penyaluran TST tahap ketiga ya, tahap terakhir ini di Desa Benda, ada 400 sekian kakak hari ini selesai. Oleh karena itu, ya hari ini selesai di Desa Benda. Nanti untuk persiapan tahap berikutnya dengan nilai Rp300.000 tapi sampainya Desember. Tentunya nanti kita akan cek lagi ke Kabupaten apakah data yang kemarin sudah oke, kalau sudah oke lanjut. Kalau misalnya ada yang perlu diganti atau dihilangkan, silakan. Jadi koordinasi dengan daerah penting karena yang di lapangan ini kan kita lihat adalah PT. POS dengan daerah. Penyerahan bantuan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjegah penelaran wabah corona di tengah pandemi COVID-19. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat